gue patahin tes, tes patah ya gue lengkungin anjir sakit ya anjir lengkung banget cuy bentar dua pegangan aneh enggak oke guys sebelum kalian lanjut nonton jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya ya oke bro jadi untuk harga naik itu setelah ini ya ini masih ada 5 piece, 5 pasang ini jadi harga naik setelah ini setelah ini selesai baru harga dinaikkan gitu ya tapi selama jadi teman-teman yang udah pesen lama itu masih dapet kebagian nih dari yang 5 ini tapi enggak usah ini saya dulu ya DM saya dulu ya jadi nanti saya kabarin kalau udah ready soalnya saya malah masuk kerja cuy setelah sekian minggu libur karena corona nah baru masuk kerja lagi gue oke stay tune tapi gini ya untuk teman-teman yang udah gak sabar mau pake mau pesen di tempat lain gak apa pesen aja di tempat lain soalnya antrian juga panjang banget saya cuma kasihan kalau udah ngantri lama belum dapet-dapet gitu gitu ya makasih buat temen-temennya oke oke bro nah ini dia ini resin yang lama masih ada sisa saya mau ngetes dan ini resin yang udah masal ya yang saya produk sumasal itu nah ini serat mat lama yang saya pake yang lama nah ini pake serat WL baru nih harganya pun juga beda ini modelnya kayak seperti karbon ya serat karbon jadi dianyam beda dengan ini yang cuma ditumpuk silang nah saya mau bandingin dua serat ini kalau udah kering itu bagusan yang mana kekuatannya jadi biar awet gitu ya tapi dengan konsekuensi kalau emang lebih kuat yang ini harganya naik cuy dan walaupun pake ini pun harganya naik karena yang ngerjain temen gue temen saya gitu yang ngerjain temen saya jadi kalau gak naik saya gak gak ada untung sama sekali seratus sembilan puluh ribu itu gak ada untung kalau yang ngerjain temen saya gitu saya bayar temen saya aja per piece jadi modelnya borongan nah gitu men nah jadi kita lihat aja nanti bagusan yang mana tapi saya disclaimer dulu ya jadi naiknya tuh gak sampai 400 ribu jadi masih di bawah 400 ribuan walaupun pake serat ini ataupun serat ini masih di bawah 400 ribuan gitu jadi gimana menurut kalian masih worth it atau enggak gitu jangan lupa subscribe like and comment ya oke bro emang bener ini udah saya potong ya modelnya karena kayak seperti serat karbon ini kuat banget ya ternyata jadi ini adalah bentar ini adalah kumpulan dari beberapa benang yang digabung ini saya pake kamera mikro ya bentar sorry kalau tangan gue banyak cat ya nah seperti inilah penampakan seratnya serabutnya nah lumayan detail kan kalau pake ini nah seperti ini seratnya ini kuat banget ternyata enggak tau ada berapa ratus gitu selembar ini ini kita coba test tarik apakah kuat juga ini tiga lembar ya oke tiga oke tiga lembar ini juga tiga lembar ini juga tiga lembar satu dua tiga ini berapa lembar ini tiga sama tiga lembar ya nah kita susun seperti ini cuma cuma ini saya enggak tau cukup enggak kayaknya sih enggak saya enggak enggak pede dua 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 cetak ini jadi saya utamakan yang ini dulu pake yang ini nah nanti gimana kekuatannya gimana kalau ini cukup berkata saya bandingin tapi kalau enggak cukup ya enggak usah enggak apa-apa oke ya men gue cetak dulu ya enggak ada tripod nih ada di bawah sih males ya cetak dulu skip oke bro ini dia hasilnya tapi kalau dilihat dari samping tuh lebih tipisan yang ini ya walaupun sama-sama tiga gitu itu agak lebih tebel gitu kayaknya nah ini lebih tipis oke kita lanjut ke yang ini tapi saya enggak pede sih ini tinggi cuma segini doang yaudah sejadinya aja ya utamain yang ini dulu lah utamain yang serat ini nanti kita bandingin nih tiga ini gitu aja bro ini udah saya tali ya udah saya tali kita lihat dulu aduh benar pake kaki sorry ya keras banget kita lihat dulu isinya males kebawah nimbang sih ini isinya full resin kemarin saya beli tuh kelihatan enggak ya coba dari samping nah tuh resin ini 5 kilo ya 5,2 sekian gitu kita tutup lagi takut nanti tumpah tutup oke kita coba nih kuat atau tidak ternyata oh ternyata patah cuy oke sorry ternyata kalau di tali itu enggak kuat dia dia apa di simpulnya itu rapuh coba kita gini aja kasih beban gini jadi cuma melinggar doang gini bakal kuat kita coba uh ternyata kuat cuy ternyata kuat kalau cuma melengkung gini 5 kilo tak harus itu aja jadi kalian juga udah di kalau di simpul gitu mungkin karena penambangnya kecil gitu ya jadi penambangnya kecil gitu jadi lebih enggak kuat daripada cuma melingkar gitu oke ini tempat gue kotor banget cuy itu ada yang sudah ini beberapa kotor banget tapi tuh bawa juga kotor tapi ini tuh bukan di ruangan tapi di loteng nah seperti ini dia penambakan ini gue nah desaku oke selamat pagi kawan udah kering ya nah looknya seperti ini ini malah halusan yang ini lah daripada yang ini apa karena resinya kurang oke kita coba buka dulu oke lanjut guys nah ini yang resin butak ini tapi mulus 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 omongan dia ini yang sama resin butak cuma yang agak cair ini looknya lebih apa ya lebih bening nah ini kalau kalian tau ini gelembung ini gelembung apa ini gelembung udara cuy di dalamnya jadi kemarin saya goyang-goyanginya kurang nah ini tapi tapi ini tuh ini juga bolong oke nah kalau dilihat ini malah lebih tebal ini daripada yang tuh ya gak sih bener jadi lebih tebal dari yang dari serat ini yang dari itu semua apa serat WR tapi kayaknya kuat loh udah motifnya bagikan karbon tau ya kan di amplas dipoles udah oke loh sebenarnya kalau motif karbon lanjut ke percobaannya ya kita bandingin dulu yang ini sama ini dululah ntar pemenangnya baru lawan ini itu bagus yang mana oke oke teman-teman ini jadi nanti nah kita ukur dulu nih penampangnya berapa cm nih dari sini ya jadi dari sini sampai dengan sini jadi ini kan ada yang panjang kalau panjang yang penting dari pucuk sampai pucuk gak adil jadi jaraknya harus sama kira-kira 13 yaudah segitu oke kita coba dulu ini gak tau beratnya berapa oke cuma bentul doang nah mau pake cat 5 kg-an kuat gak kasih ini dulu biar bebannya berpusat di tengah jir masih kuat cuy 5 kg masih kuat apalagi ya oh ditambahin ini lah tambahin ini ya dalamnya oke pelan-pelan oke masih kuat ternyata tapi itu melenggung cuy nah masih apa lagi ya oh udah ini doang dulu kita pindah sama yang lain aduh kita coba pake yang ini nih bakal lebih kuat soalnya lebih tipis masalahnya itu set kita coba oke 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 Terima kasih telah menonton 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 Nanti Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton